Tak hanya kaos, peningkatan pesanan juga dialami para pembuat bendera merah putih di Boyolali, Jawa Tengah. Naiknya harga bahan baku juga membuat harga bendera ikut naik. Pemandangan serba merah putih terlihat di rumah Kundori. Ya, warga desa manggis kecamatan Mojosongo, Boyolali, Jawa Tengah ini adalah peracin bendera. Menjelang hut kemerdekaan Republik Indonesia, kesubukan Kundori, istri dan kedua karyawannya meningkat. Sejak pertengahan Juli, pesanan bendera merah putih sudah meningkat 100%. Jika biasanya memproduksi 50 kodi atau 1.000 lembar bendera, kini jumlahnya meningkat hingga 100 kodi atau 2.000 lembar bendera merah putih per hari. Permintaan tak hanya dari wilayah Boyolali dan Soloraya, namun juga dari luar daerah seperti Bandung dan Kalimantan. Bendera yang paling banyak dipesan. Itu ya kayaknya produk itu yang jenis apa? Yang jenis untuk perumahan itu yang ukuran 60 kali 90. Terus selain bendera apa lagi pak yang naik? Mbul-mbul. Naiknya harga bahan baku membuat harga bendera ikut naik sekitar 10% dari sebelumnya. Bendera ukuran 60 kali 90 cm yang sebelumnya dijual 100 ribu per kodi, kini naik menjadi 110 ribu rupiah per kodi. Sedangkan yang ukurannya 120 kali 180 cm, kini dijual 700 ribu rupiah per kodi.